Menyambut peringatan hari ulang tahun Indonesia yang ke-74, Gubernur Jawa Barat dan Panglima Kodam Siliwangi menggelar apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan pada Sabtu Dinihari. Renungan ini sebagai wujud mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah wafat merebut kemerdekaan. Tepat pada pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat, apel kehormatan dan renungan suci digelar di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Ridon Kamil dan Pangdam Tiga Siliwangi Mai Jenten Itri Suwandono hadir sebagai inspektur upacara. Apel renungan suci yang digelar di Taman Makam Pahlawan Cikutra merupakan acara rutin tahunan menjelang acara puncak detik-detik proklamasi yang akan digelar di Gedung Sate pada Sabtu pagi. Suasana hening dengan dua buah obor dan sumber api pada monumen di Taman Makam Pahlawan menambah khidmat acara yang bertujuan untuk menghormati dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur demi negara dan bangsa Indonesia. Yang mengenang jasa pahlawan ya kita tentunya kita yang pertama kita refleksi dulu perjuangannya bagaimana, tentunya perjuangan sekarang kan berbeda kita bagaimana mengisi pembangunan. Renungan ini untuk membangkitkan semangat seperti halnya semangat para pahlawan saat merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV